Ya, katanya kalian siap buat ngambil alih lagi parkiran walaupun harus pakai kekerasan. Yang datang besar-besar, bukan lawan yang sebanding. Ah, payah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cep! Wan! Jam! Kemarin sore, Dido nelfon kamu. Malam. Tadinya saya mau nengok, tapi Dido bilang gak usah. Cuma punggungnya aja yang sakit, kena tendang. Dia bukannya udah kamu ajarin tinju? Iya, tapi di tinju gak ada pukulan ke punggung. Apalagi tendangan, itu pelanggaran. Kamu ada di Bandung, jangan kan sengaja ketemu saya. Nelfon aja enggak. Maaf, Kak Anda. Saya udah bilang, Kak Kan Cecep, mau nelfon Kang Murad. Kalau udah ada waktu buat ketemu, dari mulai datang, saya sibuk ketemu saudara-saudara, dapat tugas pengintaian dari Kang Mus, terus kemarin dapat tugas penyamaran dari Kang Cecep. Soal berita si Dido itu gimana? Siapa yang ngeroyok dia? Kita cari sekarang orangnya. Sabar. Jangan langsung ngegas. Duduk dulu aja. Sebentar. Halo. Kang? Iya. Didan, salah seorang yang dulu ikut kerja di terminal, sekarang jalan cuanki. Kemarin, dia bilang ada dua orang yang jajang cuanki. Sambil makan, mereka ngobrol. Yang diomongin, soal usaha ngerebut bisnis di parkiran, pasar sama terminal. Orang yang selama ini bikin teror, ngasih ancaman, itu orang-orang bayaran. Anak bawahnya Kang Raymond. Apit, mana? Apit masih sakit. Siapa yang bayar? Namanya Bang Eddy. Uangnya sudah cukup. Masih kurang. Penghasilan kita sekarang, cuma dari iuran keamanan pedagang kaki lima. Kalau saya butuh bantuan Didan, bisa. Misalnya, kalau saya mau cari dua orang itu. Insya Allah bisa. Oke, Tang. Terima kasih. Iya, Kang. Sama-sama. Kopi? Iya. Bi, saya udah ngopinya. Kok buru-buru? Sekarang waktunya kerja. Oke. Kalau yang namanya Bang Eddy, saya udah tahu. Biarpun, saya belum tahu orangnya yang mana. Tapi, kalau nama Raymond, saya baru dengar. Mungkin pemain baru di bisnis ini. Mungkin juga kita yang sudah lama pensiun. Sudah kehilangan banyak informasi dan koneksi. kapan kita bergerak? Atau kita mau ngobrol terus aja? Gimana kalau kita ngopi dulu? Boleh. Silahkan, Bos. Halo, yang order lewat Go Bare Food udah banyak? Udah bertambah, tapi belum banyak. Enggak seperti di restoran fast food atau di tempat jualan minuman kekinian. Mungkin karena kecimpring udah enggak kekinian. Tapi kekunoan. Iya. Tapi kita harus terus berusaha. Ini kerjaan. Tantangan. Siap. Yang satu, buat Iwan gak pake gula. Siap. Cepet. Siap. Selamat bekerja. Iya, teh. Tasik, tasik, tasik. Semarang, semarang, semarang. Cirebon, cirebon, cirebon. Tasik, semarang. Cirebon. Tasik, tasik, tasik. Semarang, semarang, semarang. Cirebon, cirebon, cirebon. Tantangan. Tantangan. Mau ambil peserang kecimpring? Di bawah. Eh? Mau ambil peserang kecimpring? Ah, iya. Ayo. Muntan. Muntan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agus belum nelfon? Belum. Yaudah, kamu aja yang nelfon. Pen. Apa? Disuruh nelfon malah masuk. Mau ambil HP dulu? Minggu dulu. Gak lu telepon. Dari Penny, dia pasti nanyain uang. Angka? Enggak. Biar dia nelfon kamu. Jangan. Kamu bukannya seneng kalau dia nelfon kamu. Masalahnya, dia pasti mau nanyain uang. Terus, uangnya gak ada. Sang yang malu. Habis ini, dia pasti nelfon kamu. Enggak diangkat? Telepon temannya. Tuh, dia nelfon kamu. Iya. Jawab. Enggak. Dia pasti mau nanyain uang. Enggak diangkat juga. Kacau. Besok kita ada acara. Ada 70 orang yang ikut. Kita perlu uang untuk konsumsi sama transportasi mereka. Kalau gak ada. Kacau. Batalin aja acaranya. Nanti kita malah gak ada pemasukan. Kita akan dapat uangnya kalau ada acara. Si Roy sama teman-temannya kan udah market lagi. Nanti sore suruh setor. Buat nama-namahin uang iuran keamanan dari pedagang kaki lima. Nanti sore ditunggu setorannya. Nanti sore ditunggu setorannya. Setorannya dari parkir ah? Iya. Teman-teman nggak jadi market lagi. Kenapa? Kemarin kan ada yang mau nyerang. Kalian takut? Iya. Katanya kalian siap buat ngambil alih lagi parkiran walaupun harus pakai kekerasan. Yang datang besar-besar. Bukan lawan yang sebanding. Ah! Payah! Roy, sama teman-temannya nggak jadi balik lagi ke parkiran. Mereka takut cuma omongnya aja yang besar. Kemarin bilang berani ngambil alih lagi parkiran walaupun harus pakai kekerasan. Nggak tahunya nggak berani? Payah! Halo? Aku udah sampe. Masuk aja. Surat lamarannya di bawah. Di bawah. Sini. Duduk dulu. Tunggu sebentar. Iya. Dulu kamu pernah bilang mau cari kerjaan lain atau mau usaha. Nggak jadi? Maunya jadi. Tapi kalau cari kerjaan lain susah. Nggak punya keterampilan khusus. Ketiga. Nggak punya pengalaman kerja selain markir. Ja. Ketiga. Tikkun berbau. Ketiga. Ketiga.